Shalom, ketemu lagi dengan saya Ryoh dari Tokyo Hari ini agak saya baca berita ya Demo kerusuhan di Jakarta Aduh, sangat disayangkan Kecewa lihat Kualitas-kualitas mahasiswa Anak-anak pelajar Indonesia Dengan moralitas yang begitu ya Sangat mengecewakan Apalagi katanya pelajar ibu kota Dengan moral begitu demo bakar Merusak Waduh, sangat-sangat Benar-benar Begitu kualitas katanya mahasiswa Pelajar Aduh Kenapa tidak pakai ini Nah inilah kualitas Kalau ingat pelajar saja Begitu moralnya, adabnya Waduh, disayangkan Silahkan demo ya kan Mau demo sama mereka, mau apa Tapi jangan merusak gitu Fasilitas publik gitu Saya lihat berapa 25 halte ya Diberita gitu Saya lihat didik ini Waduh, itu uang rakyat Uang pajak juga Yang pakai fasilitas itu juga Orang-orang susah Menengah ke bawah Yang kalian rusak itu Wahai pelajar yang stupid Itu juga untuk Fasilitas Orang-orang susah Halte-halte bus Orang-orang susah Yang harus kerja Cerit makan pakai bus Kalian rusak Kalian mau protes sama depan Pakai knowledge sekalian Silahkan duduk Ngobrol, debat Ya kan Apa yang tidak kalian ini Aspirasi kesampaikan Tapi kok dengan merusak begitu Waduh Sangat memalukan Kalau kualitas Pelajar Indonesia begitu Apalagi lihat tuh Jakarta Ibu kota Mahasiswa Aduh Malu Saya gak berani Tunjukkan sama orang-orang Jepang Sini Istri saya seorang pengajar juga Orang akademi Orang akademi sih Kalau saya tunjukkan Malu saya Jujur Malu Lihat kualitas Generasi bangsa yang begitu Aduh Disini Orang demo ada? Ada Demo AB Sering Ya kan Demo dulu Waktu si AB Masih sering di demo Tapi Orang dengan knowledge Dengan adab Gitu Bukan dengan Norak Dengan Pakai jual-jual Agama Ya kan Sini Orang gak Gak ini Orang pakai knowledge Sampaikan Apa Inspirasi kamu Pol Pikiran kamu Ide kamu Opini kamu Ya kan Dengan Ya silahkan Di perdebatkan Gitu Duduk Di musyawarakan Ini kok Sampai Aduh Memalukan Sangat memalukan Saya Harap Kalian Anak-anak muda Anak-anak Tuhan Yang melihat Video-video Saya selama ini Jangan pernah Kalian tiru Yang begitu Ya Wajab Manusia Mereka Apakah Mereka Pelajar Atau Mereka Buru Ya kan Silahkan Protes Apa yang Tidak sesuai Dengan mereka Tapi Di jalur Yang benar Sampaikan Aspirasi Mereka Dengan benar Jangan Merusak Apa Publik Barang publik Yang dipakai Yang pakai Kebanyakan Orang-orang Tidak mampu Sudah Kondisi Sekarang Susah Orang Cerit Makan Kalian Rusak Lagi Sama Kalian Rusak Yang Orang Susah Punya Kasian Kan Kalau Kalian Tidak Suka Mending Kalian Jambret Kalian Protes Koruptor Kalian Jambret Rumah-rumah Koruptor Mending Kalian Rusak Rumah Koruptor Gue Masih Nggak Mau Komen Kalau Kalian Rusak Rumah Koruptor Ini Fasilitas Publik Kalian Rusak Yang Maka Juga Orang Susah Kasian Itu Aduh Nggak Tau Lah Kualitas Indonesia Mimpi Kadang Gue Lihat Mimpi Mau Jadi Mercusuar Apalah Inilah Mimpi Kalau Penerus Bangsa Anak Muda Indonesia Begitu Kualitasnya Udah Edukasinya Lemah Adabnya Lagi Aduh Bener-bener Memalukan Aduh Kalau Saya Lihat Saya Cuma Berharap Kalian Yang Nonton Video Saya Anak Muda Ataupun Kalian Yang Sudara Tua Didik Anak Kalian Dengan Adab Indonesia Ada Salah Saya Lihat Indonesia Aduh Itu Dunia Pendidikan Harus Dirub Rubah Benar Bukan Soal Gimana Sekolah Online Saya Rasa Moralitas Manusianya Drian Anak Harus Dirobak Benar-benar Sangat-sangat Ini Moral Indonesia Sekarang Itu Indonesia Itu Ada Krisis Moral Krisis Bahasa Saya Lihat Bahasa Sering Di Pelintar Pelintir Ya kan Gak Jelas Bedakan P F Udah Bingung COVID COVID T Bingung Banyak Bingung Mereka Itu Indonesia Menteri Pendidikan Harus Jelas Itu Tata Bahasa Gitu Saya Bingung Undang-Undang Juga Bisa Dipelintir Saya Hidup Di Luar Negeri Undang-Undang Kita Begini Apa yang Tercantum Begitu Gitu Gak Ada Pelintar Pelintir Gitu Indonesia Bisa Dimainkan Di Pelintar Pelintir Yang Buat Hukum Juga Gak Jelas Aduh Bahasanya Gak Jelas Ya Kan Saya Rasa Jokowi Harus Perhatikan Itu Bukan Sistah Itu Saya Rasa Basic Harus Diperbaiki Moralitas Anak-anak Bangsa Anak-anak Muda Driba Itu Anak-anak Kecil Dididik Sekarang Tata Bahasa Ya Kan Itu Harus Didik Peradaban Kalau Nggak Indonesia Mau Jadi Negara Apa Mau Jadi Barbar Aduh Kali Ini Video Saya Buat Saya Sangat Kecewa Lihat Itu Mudah-mudahan Kalian Anak-anak Muda Yang Nonton Video Saya Ataupun Orang Tua Saya Harap Didiklah Generasi Jangan Sampai Yang Begitu Sangat Memalukan Silahkan Sampaikan Apapun Pola Pikir Aspirasi Pikiran Kita Dengan Cara Yang Betul Dengan Cara Yang Beradab Dengan Edukasi Ya Kan Itu Saya Lihat Di Acara Mata Naswa Atau ILC Ngomong Soal Cipta Undang-Undang Cipta Kerja Yang Ngomong Itu Itu Juga Yang Tua Tua Yang Tukang Kritik Yang Anak-anak Muda Mana Yang Katanya Mahasiswa Mana Yang Smart Ngomong Pakai Edukasi Pakai Analisa Kamu Pakai Argumen Kamu Nggak Ada Itulah Kalau Begitu Kualitas Indonesia Masa Depan Suram Bro Nggak Jelas Nggak Jelas Ya Saya Harap Kalian Anak-anak Muda Yang Nonton Video Saya Ini Kalian Harus Paham Itu Kalian lah Generasi Bangsa Indonesia Yang Harus Bener-bener Knowledge Gitu Ya Jadi Kalian Bisa Kalau Kalian Belajar Dengan Bener Kalian Selalu Pakai Logika Kalian Tuh Nggak Gampang Dihasut Kalian Tuh Nggak Gampang Temakan Hoax Kalau Kalian Memakai Logika Dalam Mengerjakan Sesuatu Gitu Ya Dan Dengan Knowledge Yang Cukup Ya Itulah Indonesia Belajar Malas Baca Malas Ya Kan Karena Belajar Malas Baca Malas Jadi Cuma Berharap Yang Gampang Dengar Dengar Dari Youtube Apa Yang Orang Sampaikan Nggak Bisa Bedakan Yang Mana Hoax Yang Mana True Yang Mana Fake Yang Mana False Yang Mana Is Right Yang Mana Is Wrong Nggak Bisa Bedakan Kenapa Nggak Ada Knowledge Nggak Pernah Baca Cuma Dengar Terus Terhasut Jadi Buat Kalian Anak Muda Yang Lihat Video Saya Sangat Saya Harap Saya Sarankan Build You Knowledge Oke Belajar Baca Supaya Kalian Tidak Gampang Diperdaya Kalian Tidak Gampang Temakan Hoax Kalian Selalu Bekerja Pakai Knowledge Dan Logika Kalian Ya Supaya Apa Kalian Punya Masa Depan Kalian Mungkin Kalian Yang Nanti Bawa Negara Itu Kedepan Mau Kemana Gitu Ya Yang Tua-tua Ini Udah Hampir Mati Juga Yang Tua-tua Poli Yang Masih Ribut Bentar Lagi Udah Udah Gak Ada Gitu Kalian Penerus Penerus Harus Saya Sangat Doakan Saya Harapkan Ya Dan Saya Yakin Kalian Yang Nonton Video Saya Ini Adalah Anak Muda Anak Anggriman Yang Tahu Betul Yang Bisa Membedakan Mana Hoax Mana Ini Dan Didik Dan Sampaikan Kepada Adik Kalian Teman-teman Kalian Siapapun Family Kalian Untuk Meng-upgrade Diri Kalian Dengan Terus Belajar Membaca Yang Banyak Dan Selalu Bekerja Pake Logika Build your Knowledge Knowledge Kalian Ditambah Terus Ya Dan Karakter Tata Kata Tata Bahasa Kita Moral Kita Itu Dijaga Baik Gitu Itu Mencerminkan Suatu Bangsa Nanti Kedepannya Orang Lihat Kita Itu Gimana Ya Jangan Seperti Yang Kejadian Ini Yang Kata Mahasiswa Terus Semua Fasilitas Dibakar Dihancurin Itu Aduh Ngenes Kualitas Begitu Kalau Mahasiswa Kita Begitu Sangat Disangkan Memalukan Saya Saya Tidak Tidak Beran Dikas Lihat Sama Orang Luar Memalukan Benar Benar Ya Kan Jangan Kayak Di Amerika Amerika Kalian Lihat Rayat Rayat Ribut Ya Itu Imigran Spanish Hitam Ya Begitu Yang Imigran Yang Pendatang Pendatang Ya Begitu Ya Kan Bukan Orang Amerika Asli Orang Amerika Punya Adep Mereka Beragama Dengan Benar Mereka Takut Tuhan Ya Kalau Amerika Demonstrasi Kalian Oh Amerika Juga Demokrasi Itu Pendatang Juga Hitam Hitam Spanish Spanish Itu Yang Demonstrasi Ya Mereka Ya Kan Ya Itu Dengan Raya Begitu Indonesia Juga Mau Jadi Bangsa Gitu Memalukan Sekali Itu Saya Harap Kalian Anak Tuhan Jangan Sampai Begitu Ya Siapapun Yang Nonton Video Saya Mulai Hari Ini Saya Mohon Sekali Didik Keluarga Kalian Buat Kalian Anak Muda Didik Diri Kalian Dengan Upgrade Belajar Belajar Terus Ya Dengan Anak Tuhan Yang Punya Tata Krama Ya Moral Yang Bagus Ya Terus Upgrade Belajar Jangan Jangan Pernah Malas Untuk Belajar Membaca Atau Apa Knowledge Kalian Di Upgrade Supaya Kalian Tidak Gampang Temakan Hox Di Jaman Sekarang Selalu Bekerja Pake Logika Supaya Kalian Tidak Gampang Terhasut Ya Saya 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 Cuma Berharap Begitu Sama Anak Tuhan Lagian Ini Juga Lihatlah Video Saya Selalu Ingatkan Hati-hati Kalau Sudah Memasuk Ini Sudah Bulan Oktober Itu Kesulitan Semakin Dekat Di Depan Mata Kalian Masih Tidak Sadar Ini Mereka Buat Begitu Mempercepat Mempercepat Kesulitan Itu Datang Kalian Lihat Aja Nanti Ya Mereka Memperpara Gitu Berapa Daerah Indonesia Tuk Sausnya Duduk Ngomong Mereka Kalau Katanya Pelajar Berarti Terpelajar Sampaikan Aspirasinya Lewat Jelur Hukum Ketemu Orang-orang Dewanya Aduh Argumentasi Kalian Gak Suka Bawa Ke MK Ya Kan Udah Ada Jelur Jelur Hukum Juga Betul Nggak Nah Saya Harap Video saya Hari ini Bener Saya Agak Kecewa Lihat Apa Kejadian Demonstrasi Terus Merusak Fasilitas Publik Sangat Disayangkan Sangat Kecewa Karena Katanya Pelajar Pelajar Banyak Pelajar Sangat Memalukan Kualitas Pelajar Indonesia Begitu Moral Adab Moral Dibuat Kemana Bang Saya Mimpi Mau Jadi Mercusuar Terus Asing Asing Saya Kan Sudah Bilang Enggak Semua Itu Public Figure Youtuber Itu Bener Kalian Harus Olah Pakai 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 Knowledge Pakai Logika Kalian Kayak Mardigu Mardigu Ada Bagusnya Tapi Ada Juga Enggak Benernya Gitu Ya Contohnya Nah Indonesia Baru Pakai Enggak Mau Dollar Transaksi Dengan Cina Pakai Yuan Terus Mardigu Buat Video Oh Yuanisasi Gak Begitu Juga Itu Ada Hitungannya Kalau Kalian Ngerti Ekonomi Finansial Kalian Bakal Tau Apa Yang Disampaikan Mardigu Di Postpoint Itu Gak Bener Mardigu Juga Saya Lihat Ada Kepentingan Yang Lainnya Ya Mungkin Di Usahanya Di Promot Atau Kalian Gak Bisa Percaya Apapun Berita Yang Kalian Gak Bisa Ditalan Mentah Mentah Jadi Dengan Knowledge Kalau Kalian Ngerti Knowledge Kalian Gak Gampang Dibodohi Gak Gampang Kalian Didoktrin Oke Jadi Juga Di Video Kali Ini Saya Mohon Buat Kita Umat Tuhan Kita Doa Sama Sama Apalagi Kalau Kalian Yang Berdomisili Siap Yang Pun Yang Nonton Video Saya Kalau Kalian Berdomisili Di Jakarta Atau Di Tempat Mana Bandung Yang Ada Ribut Yang Protes Kita Doa Kita Minta Tuhan Jauhkan Roro Jahat Roro Anarkis Itu Anarkis Anarkis Kita Kebas Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Tahirkan Meka Oleh Darah Yesus Kita Doakan Supaya Negara Kita Lebih Aman Karena Kedepannya Krisis Sudah Nanti Sudah Banyak Kesulitan Sedang Menunggu Kesulitan Besar Aduh Saya Lihat kok Begitu Mereka Bodohnya Persiapkanlah Diri Kalian Itu yang Bisa Saya Sampaikan Ada Kesulitan Besar Yang Udah Di Depan Mata Yang Nunggu Kalau Begitu Terus Ya Apa Boleh Dibuat Serahkan Sama Takdir Ya Pokoknya Di video Kali Ini Saya Benar Benar Kecewa Lihat Lihat Generasi Bangsa Apalagi Di Bukot Yang Begitu Tapi Mudah Mudah Bukan Kalian Yang Nonton Video Saya Saya Tahu Kalian Nonton Video Saya Anak Tuhan Yang Yang Ini Saya Cuma Berharap Kalian Upgrade Terus Knowledge Kalian Belajar Apapun Itu Pelajari Jangan Hidup Dalam Arogansi Selalu Menjaga Moral Kita Tutur Kita Tutur Kata Kata Kerama Kita Tunjukkan Kita Seorang Yang Berada Terpelajar Punya Knowledge Itu Mencerminkan Suatu Saat Pada Dunia Kualitas Bangsa Kita Oke Itu Yang Saya Harapkan Dan Juga Kita Selalu Menyatu Di Dalam Doa Agar Tuhan Menjaga Bangsa Kita Kita Kebas Semua Roro Anarkis Roro Kebusukan Roro Antikristus Yang Sedang Berkembang Juga Di Indonesia Itu Banyak Kita Kita Doa Kita Kebas Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Ya Saya Harap Buat Kalian Yang Nonton Video Saya Jangan Pernah Lelah Untuk Memohon Terus Aman Di Atas Dan Apapun Keadaan Jalani Percaya Di Dham Tuhan Sebab Tuhan Udah Janji Siapa Yang Menyertai Bersamaku Aku Selalu Menyertainya Dan Tuhan Bilang Siapa Yang Dengan Aku Selalu Menang Berarti Kita Yang Selalu Hidup Di Dham Tuhan Akan Selalu Akhirnya Mendapatkan Kemenangan Oke Salam Siar Dari Tokyo Hari Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Tuhan Yesus Selalu Menjaga Menyertai Kita Dan Rokudus Selalu Menyertai Apapun Yang Kita Lakukan Amin